Kejabat haji Indonesia, klotar pertama yang dijatuhkan tiba di Bandara Muhammad Amir bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi pada Rabu pagi waktu sempat akan menghadapi cuaca panas hingga 41 derajat Celcius. Sementara pada puncak haji 28 Juni 2023, suhu di Arab Saudi disebut bisa mencapai 50 derajat Celcius. Padahal, rata-rata suhu terpanas di tanah air hanya 30 derajat Celcius. Suhu panas ini tidak hanya akan membuat kulit terasa terbakar, tetapi juga bisa menyebabkan dehidrasi. Sekretaris BPIH, Arab Saudi di Madinah pun mengimbau para jemaah untuk rajin-rajin menggunakan sunblock dan membawa air secukupnya agar tetap terhidrasi. Sejumlah jemaah haji Indonesia, klotar pertama pemirsa sudah tiba di Madinah, Arab Saudi. Untuk mengetahui seperti apa kondisi saat ini di sana, sudah ada jurnalis B Universe Wisnu Bagus yang akan melaporkan langsung dari sana. Wisnu, selamat siang waktu Indonesia. Ada berapa jemaah haji yang akan tiba di Madinah pada Rabu nanti? Dan bagaimana kesiapan di Madinah untuk menyebut para jemaah ini? Baik, dapat saya laporkan, dijadwalkan Rabu besok 24-2023, sebanyak 6.383 jemaah haji akan tiba dari berbagai wilayah di Indonesia di Bandara Pangeran Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Nah, mereka jemaah ini terbagi dalam 16 kloter dari 8 embarkasi di Indonesia. Kemudian sesaat tiba di Bandara Madinah, mereka akan didorong menuju hotel masing-masing yang sudah disiapkan oleh petugas haji. Ada sekitar 91 hotel di Madinah untuk menampung jemaah haji ke gelombang pertama yang akan tiba di Madinah. Nah, hotel-hotel ini tersebar di lima sektor yang kira-kira jaraknya tidak jauhlah dari Masjid Nabawi. Kemudian, selain itu, petugas juga telah menyiapkan transportasi. Pihak Kementerian Agama sudah menyewa, ada 11 perusahaan transportasi yang akan menyiapkan keberangkatan dari Bandara Madinah menuju hotel mereka masing-masing. Sementara itu, soal layanan catering juga menjadi perhatian. Ada sekitar 21 perusahaan catering yang siap memasuk makanan buat jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Demikian, Patricia. Wisnu, sementara itu diterkait dengan suhu panas yang katanya makin terasa di Madinah, khususnya akan deprediksi bisa mencapai 50 derajat Celcius. Lantas, bagaimana persiapan jemaah haji di tengah perbedaan suhu ini? Apakah ada ibauan tertentu mungkin dari petugas haji di sana? Ya, baik. Suhu ini memang menjadi masalah kususial buat jemaah haji, terutama jemaah haji Lansia. Ketika nanti puncak haji di Padang Arafah dengan suhu sekitar 52 derajat Celcius, tentu ini membuat bagi jemaah khususnya Lansia harus mempersiapkan dengan ekstra hati-hati. Paling tidak minum air, walaupun tidak haus, tetap dilakukan sekitar 15 menit sekalilah. Ini penting agar jemaah haji tidak dehidrasi. Hal lain yang bisa dilakukan adalah cuaca yang panas namun dengan kondisi kelembaban yang rendah membuat kadang bibir pecah-pecah. Ini juga perlu diantisipasi oleh jemaah dengan menggunakan pelembab bibir. Tentu hal-hal lain juga selain ada semprotan air, ini sangat berguna saat jemaah ketika kepanasan bisa disemprotkan ke wajah jemaah. Demikian Patricia. Baik, terima kasih atas laporannya. Wis2 Bagus langsung dari Arab Saudi. Jangan lupa banyak minum, pakai sunblock ya, dan juga pakai pelembab bibir ya. Di sana tetap berhati-hati. Terima kasih atas laporannya.